Kita beralih ke pemilihan Gubernur Jakarta, calon wakil gubernur dari PDIP Rano Karno menerima kunjungan warga Jakarta. Sementara calon wakil gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Plus, Suswono menemui kader dan simpatisan PKS di Jakarta Timur. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan warga Jakarta di warung Garasi Sidul. Warga Jakarta dari sejumlah wilayah menyampaikan aspirasi dan menyatakan mendukung Rano Karno untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Pada kesempatan ini Rano Karno mendiskusikan sejumlah hal termasuk visi misinya. Seperti masalah kemacetan Jakarta, perumahan kumuh, sanitasi hingga banjir. Menurutnya solusi akan berbeda di tiap wilayah tergantung demografinya. Kami tadi berdiskusi dan kita juga saya bicara tentang visi misi. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini masyarakat Jakarta bisa bergerak dan bisa menyampaikan hak aspirasinya melalui sebuah pilkada yang sangat bahagia. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Jakarta yang memang aktif memeriahkan pilkada yang insya Allah akan berlangsung pada bulan November ini. Rano Karno berharap bisa memenangkan pilkada ini agar aspirasi masyarakat Jakarta yang telah ditampung bisa terwujud. Sementara itu bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono mengatakan Koalisi Indonesia Maju Plus tengah membahas figur ketua suksesnya Ridwan Kamil Suswono menyusul mundurnya Ahmad Saroni dari posisi ketua tim SES. Hal itu disampaikan Suswono saat menyambangi kader dan simpatisan PKS di Kramatjati, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu juga Suswono menyatakan pasangan Ridho akan melanjutkan program mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. Buruh kan Pak Anies ketika menjadi gubernur, ketika menyusun program-program visi-visi kan tentu bersama PKS. Jadi tentu ya menjadi tanggung jawab PKS. Makanya kalau PKS juga nanti sebagai wakil gubernur bisa mendamping Pak Ridwan yang dari Gorkar. Dan juga tentu dengan koalisi 15 paket yang terlibat dalam mendukung WIDO ini. Ya tentu hal-hal yang positif yang baik pasti, sekali lagi pasti akan kita teruskan bahkan kita tingkatkan. Tim TV One mengabarkan.